Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pertama, kita sebagai pegawai mencontohkan kepada masyarakat bahwa deteksi dini itu adalah hal yang paling baik buat kita semua. Karena apapun hasilnya, baik itu positif ataupun negatif, itu menjadi satu langkah buat kita untuk bisa melakukan langkah-langkah ke depannya. Dan saya sangat berharap dengan kondisi saat ini yang terjadi di tengah masyarakat, terutama di Kecamatan Cibodas, Saya berharap semua warga tetap melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang diarahkan, baik itu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya yang memang sudah selalu kita sampaikan di beberapa kegiatan Ataupun sosialisasi, baik itu secara daring ataupun secara langsung. Dan mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu, kita semua bisa memperkecil angka penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Cibodas sendiri. Dan semakin menyadarkan masyarakat bahwa kewaspadan itu menjadi semakin baik buat kesehatan dan juga kebaikan keluarga kita di rumah. Pada kegiatan ini, SWEP yang ada di Kecamatan Karawasi khususnya dilaksanakan oleh Binas Kesehatan, beberapa kaput, disujukan kepada pegawai yang ada di Kecamatan Karawasi dengan tujuan kita mendeteksi dini apakah kita bisa terkena atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat dan harapan kami kepada seluruhnya masyarakat agar menjaga diri dengan disiplin protokol kesehatan dan lakukan hidup bersih dan sehat. Tujuan dilakukannya SWEP bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan ini adalah untuk memutus semata ranca penyebaran COVID-19. Dan kami juga sebagai bahan antisipasi bagi para pegawai yang memang bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mudah-mudahan tidak ada satu pegawai pun dari kami yang tertular atau terkena COVID-19 ini. Dan saya ajak kepada seluruh masyarakat bahwa kegiatan SWEP ini tidak sakit, tidak seperti apa yang dibayangkan, tidak seperti menakutkan apa yang di-imagekan, bahkan ini sifatnya hanya geli saja, tidak ada yang sakit. Jadi jangan pernah takut untuk diswep demi kebaikan kita bersama dan demi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kota Tanggerang maupun di Neglasari. Terima kasih. Kami dari Puskemas Neglasari dan Puskemas Kedaung Wetan, Saat ini kami sedang mengadakan survei SWEP untuk tetap Kecamatan Neglasari yang diadakan di Kecamatan Neglasari dengan sasaran sejumlah 80 orang. Tujuan dari pemeriksaan survei SWEP ini untuk mencari sumber penularan, apakah di antara staf yang ada di Kecamatan Neglasari terdapat COVID-19, dan kalau misalnya nanti kita temukan akan kita segera tindak lanjuti untuk isolasi dan pengobatan. Tujuan utamanya adalah membutuhkan rantai penularan COVID-19 di Kecamatan Neglasari. Harapan kami ke depannya semua masyarakat tidak takut pun bila di tempatnya dilakukan survei SWEP seperti yang dilaksanakan di Neglasari ini, karena SWEP itu tidak menimbulkan rasa sakit. Yang ada adalah rasa takut dan rasa geli. Apalagi beredar di sejumlah media sosial bahwa ada testimoni yang mengatakan bahwa SWEP itu sakit dan itu tidak benar. Dan kami di sini sudah melaksanakan dan nyatanya banyak dari staf yang mengatakan memang tidak sakit. Terima kasih.